Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat risalah islam yang budiman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Idris alaihi salam merupakan nabi kedua dari 25 nabi yang patut diketahui umat islam Nabi Idris alaihi salam merupakan putra nabi adam alaihi salam Nama nabi Idris alaihi salam termaktub dalam Al-Quran dan sekaligus mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Maryam ayat 56-57 Artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi Nabi Idris alaihi salam salah seorang nabi yang meninggalkan sandalnya di surga Awal mula, Nabi Idris mendapat seorang tamu ke rumahnya nabi yakni Malaikat Israel Kedatangan Israel kala itu bukan untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam Melainkan sekadar bertamu karena kekagumannya terhadap Nabi Idris alaihi salam yang ahli ibadah dan selalu berzikir di tengah kesibukannya Hingga pada akhirnya, Nabi Idris menanyakan siapa sebenarnya tamu yang mengunjunginya itu dan Israel pun mengakui siapa dirinya dan menyampaikan maksud kedatangannya Nabi Idris alaihi salam kemudian meminta kepada Israel agar dirinya dapat merasakan kematian Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Israel kemudian mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam Setelah itu, ia dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Israel pun bertanya kepada Nabi Idris alaihi salam bagaimana rasanya ketika nyawanya dicabut Rasanya sangat menyakitkan, jawab Nabi Idris alaihi salam Padahal Israel sudah selembut mungkin dalam mencabut nyawa agar Nabi Idris alaihi salam tidak merasakan sakit Nabi Idris alaihi salam kemudian menyampaikan keinginannya untuk melihat neraka dan surga Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Israel lantas mengantar Nabi Idris alaihi salam menuju ke neraka Betapa terkejutnya Nabi Idris alaihi salam kala itu melihat kondisi neraka yang sangat menyeramkan Kemudian, ia diajak menuju ke surga Ia merasa takjub dengan keindahan surga yang jauh berbeda dengan neraka yang ia lihat sebelumnya Di surga, sungai-sungai mengalirkan air yang jernih Banyak pepohonan rindang dengan buah-buah yang lezat dan pemandangan indah lainnya Ketika keluar dari surga, Nabi Idris alaihi salam teringat telah meninggalkan sandalnya di dalam surga Ia kemudian meminta Israel untuk menunggu dan ia masuk kembali mengambil sandalnya yang tertinggal di bawah pepohonan yang rindang Setelah beberapa waktu, Nabi Idris alaihi salam tak kunjung kembali menemui Israel Ternyata, Nabi Idris alaihi salam tidak mau meninggalkan surga karena betah di sana Ia juga berkata bahwa dirinya sudah mengalami kematian dan dimasukkan surga Israel yang merasa kebingungan lantas melaporkan kejadian itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya, Nabi Idris alaihi salam mendapat izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap tinggal di surga Demikian kisah seorang Nabi Idris alaihi salam hingga salah satu malaikat menjadi tamu karena ibadahnya dan selalu berzikir kepada Allah Semoga cerita ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang kisah Nabi yang kita imani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh